para saudara dan saudari yang Tuhan cintai selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 mengawali hari yang baru ini kita ingin mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak kami di surga semoga kami terbuka terhadap romu agar tak menangkap semua Sabda yang mengwartakan namamu agar kami langsung mengenal dia Sabdamu sendiri yang patut dipercaya dan penuh cinta kasih bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa Amin para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45 Tuhan sertamu inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus menurut Santo Markus sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutu di hadapannya ia memohon bantuannya katanya kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihham lalu ia mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata kepadanya aku mau jadilah engkau tahir seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras ingatlah janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi dengan terang-terangan masuk ke dalam kota ia tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru demikianlah Injil Tuhan para saudara dan saudari yang Tuhan cintai masih segar dalam ingatan kita ketika pandemi COVID-19 mulai melanda negara kita termasuk kita yang tinggal di kota Jayapura ini banyak orang yang menolak mereka yang terpapar COVID-19 dan karena itu mereka berjuang untuk menyingkirkan orang-orang yang terpapar virus corona ini saya akan akan orang yang terpapar virus corona ini adalah orang-orang yang terkutuk yang harus disingkirkan dan mereka tidak layak untuk hidup di tengah-tengah masyarakat masyarakat merasa takut tertular dan seakan-akan penderita COVID-19 adalah ancaman bagi mereka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai pada masa Yesus pun terjadi hal serupa bahkan merupakan tradisi bahwa orang yang berpenyakit kusta diasingkan oleh masyarakat karena selain takut tertular menurut hukum Musa orang-orang kusta itu dianggap najis dan dikutuk oleh alam dan karena itu orang-orang yang menderita penyakit kusta itu harus disingkirkan bahkan dibuang dari tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu para saudara dan saudari yang Tuhan cintai lalu menarik untuk kita renungkan bagaimana kasihka Yesus terhadap orang-orang yang demikian dalam baca nyenjil tadi dengan tegas kita bisa mendengar bahwa Yesus tidak mengusir atau menjauhi mereka Yesus tidak pernah mengusir atau menjauhi orang-orang yang dianggap orang yang dikutuk oleh alam dalam diri orang-orang yang menderita penyakit kusta itu Yesus justru menggerakkan tangannya ke arah orang kusta itu lalu menyentuhnya ia tidak takut tertular bahkan kita dapat membayangkan kegemparan yang terjadi karena reaksi orang-orang yang melihat perbuatan ini mengapa Yesus mau menyentuhnya karena belas kasihan belas kasihan Yesus menyembuhkan dan mengalahkan segala-galanya ketika orang kusta itu sembuh Yesus memberikan dua bentuk perintah kepadanya pertama ia harus melakukan hukum Musa yaitu menghadap imam agar dapat dinyatakan sebagai orang sehat tanpa pernyataan resmi dari para imam sulit baginya diterima oleh masyarakat karena orang yang menderita penyakit kusta itu dianggap adalah orang berdosa orang yang dikutuk oleh Tuhan maka hanya para imamlah yang bisa menyatakan mereka sembuh atau bebas dari kutukan Allah itu ia harus memberikan persembahan syukur seperti yang diatur oleh hukum Musa kedua Yesus melarangnya untuk memberitakan kesembuhannya kepada orang lain para saudara dan saudari yang Tuhan cintai timbul pertanyaan lebih lanjut mengapa Yesus melarang orang kusta ini memberitakan tentang penyembuhan yang dialami oleh orang kusta ini Yesus melarang orang kusta ini untuk memberitakan baristiwa mujizat kesembuhan yang dialami karena Yesus menginginkan supaya orang yang datang kepada dia adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada dia sebagai pribadi dan bukan percaya kepada dia sebagai seorang tukang sulap ada bahaya bahwa kalau orang percaya kepada Yesus hanya karena Yesus itu mampu melakukan mujizat yang luar biasa maka iman ini adalah iman yang dangkam iman yang benar adalah iman yang berpribadi artinya percaya kepada Yesus sebagai sungguh-sungguh putra Allah yang telah menjelma menjadi manusia bahwa kemudian Yesus mampu melakukan pelbagai macam-macam mujizat salah satunya adalah dengan menyembuhkan orang kusta tarim maka mujizat itu bukanlah tujuan utama dalam hidup beriman tetapi mujizat itu adalah serana untuk semakin mempererat memperdalam iman kita kepada Yesus maka meskipun Yesus tidak melakukan mujizat itu tidak berarti bahwa iman kita lalu menjadi luntur kita percaya kepada Yesus bukan pada mujizat -mujizatnya tetapi kita percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang telah diutus oleh Allah yang datang ke dalam dunia ini para saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada pribadi Yesus yang telah diutus ke dalam dunia ini maka itu berarti kita akan mengwartakan Yesus sebagai sungguh-sungguh putra Allah dan bukan Yesus sebagai tukang mujizat para saudara dan saudari yang Tuhan cintai ciri khas pelayanan Yesus adalah tergerak oleh belas kasih maka tak seorang pun yang ia tolak kalaupun penyakitnya sangat membahayakan dia pelayanan atas dasar tergerak hati adalah pelayanan dengan hati dan tanpa pamri sudah selayaknya kita belajar dari model pelayanan Yesus ini agar kita tidak membeda-bedakan orang setiap orang harus dilayani dengan hati yang bersih tanpa pandang bulu karena itu kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai seorang pribadi maka itu berarti kita akan mampu mewarisi meniru mencontoh teladan apa yang dilakukan oleh Yesus karena kita sungguh-sungguh beriman secara mendalam kepada dia para saudara saudari yang Tuhan cintai maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang kita berjuang mencontoh telan hidup dari Yesus yang selalu melayani tanpa pamri dan selalu rela berkorban apa saja dalam melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan dan ia dan itu ia mampu lakukan karena ia selalu memiliki relasi yang akrab dengan Bapaknya kita punya hidup di zaman sekarang sebagai murid-murid Yesus kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Yesus sejauh kita sungguh beriman kepada dia dan memiliki kedalaman relasi yang sungguh mendalam dengan dia salah satunya dengan selalu menjalin komunikasi yang akrab dengan dia melalui hidup doang semoga perminungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sungguh percaya dan tangguh dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang semoga demikian selamat pagi Tuhan Yesus memberkati selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi